Halo guys, welcome back to my channel. Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, gue akan review salah satu susu yang tidak asing lagi menurut kaya. Ini adalah Hyrule. Hyrule dalam bentuk susu bubuk yang ada di dalam kemasan. Nah, seperti apa kemasannya yang sudah dibuka? Yuk, lihat video ini. Nah guys, ini adalah kemasan susu yang sudah dibuka. Bentuknya adalah bubuk. Nah, barusan itu tadi sudah saya tayangin cuplikan video susu bubuk yang sudah dibuka, yang ada di dalam toples. Selanjutnya, nah, kalau diseduh air panas seperti apa bentuknya? Yuk, simak. Ini tuh adalah susu bubuk yang sudah diseduh dengan air panas. Jadi, bentuknya susu biasa, susu putih biasa, susu cair biasa. Nah, tadi barusan itu adalah cupikan susu yang awalnya dari bubuk, kemudian diseduh menjadi susu yang bercampur dengan air panas. Nah, mau tau gak rasanya seperti apa? Yuk, mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, dari segi rasa itu enak. Manisnya berasa, gurihnya berasa. Nah, saya kasih tipsnya buat kalian. Jadi, minum susu di pagi hari itu sangatlah menyehatkan. Kenapa? Nah, karena minum susu di pagi hari itu tubuh kita menjadi segar. Ataupun bisa dibalik, bisa minum susu sebelum tidur, bisa setiap hari itu pagi, atau bahkan tengah hari siang. Jangan lupa makan siang atau makan karbo kayak nasi dulu ya. Kan harus makan dulu supaya gak kenyang karena susu itu manis dan mengenyangkan. Jadi, minum susu itu sudah makan siang atau sebelum makan antara jam 10 sampai jam 11 karena itu tidak betul dengan jam makan siang. Dan susu ini, di dalamnya ada vitaminnya. Ada vitamin E, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin dan lainnya. Kalsium, zat besi, fosfor, magnesium, alga merah, dan protein. Karena protein itu juga baik bagi tubuh kita. Selain di makanan, di susu juga ada. Jadi, susu pun itu bikin kita masakannya. Coba kalian catat ini, aku tulis. Hai, lotin. Hai, lotin ini bisa kalian jumpai di mana saja. Di minimarket atau supermarket terdekat dengan rumah kalian. Jadi, kalian gak usah jauh-jauh pergi kemana. Pokoknya di dekat minimarket atau supermarket kalian kayak baksanya superindo, hypermark, pasti ada. Pasti ada, aku jemil. Oke? Segitu aja videonya. Aku harap kalian enjoy my video ini. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See the next video, guys. Bye-bye.